Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam kajian kitab Bidayatul Hidayah karya Imam Al-Ghazali InsyaAllah pada kali ini kita akan melanjutkan bacaan kita Terkait dengan adab-adab pada hari Jum'at InsyaAllah kita bahas apa saja Bukan hanya sholat Jum'atnya tapi hal-hal yang terkait dengan amalia yang layak untuk kita lakukan pada Jum'at Baik malam Jum'at sampai hari Jum'atnya Kita awali seperti biasa pengajian kita dengan membaca Al-Quran Salatul Fatiha Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Rabbi shirahli sadri wa yasirli amri wahnul uqdatan min lisani yafkahu qawli Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka anta al-alimul hakim Wa la hawla wa la quwata illa billahi la alihi l-azim Wa la shayiqul mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa'abihi wa bi barakati ulumihi wa bikum kidaraini amina qala Adabul jumu'ati Adab-adab pada hari Jum'ah Kata Jum'ah itu bisa dibaca tiga macam Kita sebelum bahas yang lain kita bahas dari katanya dulu ya Kata Jum'ah itu bisa dibaca tiga Bisa dibaca dengan dommah huruf mimnya Menjadi Jumu'ah Jumu'ah itu menurut lughah hijaz Ada juga bisa dibaca dengan fathah mimnya Jadi Jum'ah Itu menurut lughah banitamim Ada yang membaca dengan sukun Jum'ah Membaca dengan sukun Jadi Jum'ah Itu lughah akil Nah ini semua Boleh dibaca Tapi kalau yang dimaksud dengan hari Itu Dia dommah bacanya Tapi kalau yang dimaksud pekan Maka bacanya sukun Jum'ah Jadi kalau dalam bahasa Arab itu Kalau disebut hari Itu bahasa Arabnya Hari Jumu'ah Atau hari Juma'ah Tapi kalau Jum'ah Itu yang dimaksud pekan Kalau dalam Islam bukannya pekan itu di minggu Tapi Jum'at Dari Jum'at ke Jum'at Itu untuk pekan Misalnya ada orang Arab ngomong Sumtu Jum'atan Saya berpuasa Jum'ah Maksudnya sepekan Jadi bukan hari Jum'at Makanya kalau di dalam Al-Quran Perintah sholat itu Al-Jumu'ah Izanu dialis sholati biyaumil Jumu'ati Coba bukan Jumu'ati Itu bahasa Itu penting kita fahami juga A'lam I'lam Annal Jumu'ata Idul Mu'minin Idul Mu'minin Ketahuilah bahwa hari Jum'at itu Hari Jumu'ah Kalau bahasa Indonesia Sudah hari Jum'at Idul Mu'minin Hari Raya Bagi orang Mu'min Jadi orang Mu'min itu Orang Islam hari rayanya banyak Ada Idul Adha Ada Idul Fitri Jum'at juga termasuk Hari Raya Bagi umat Islam Jadi tiap pekan Kita berhari Raya Hari Jum'at Dan Jangan kita lupa Wahuwa Yaumun syarifun Khassallahu Azzawajalla Bihi Hadhi Al-Ummah Pada hari Jum'at itu Jum'at itu Yaumun syarifun Hari yang mulia Yang Allah berikan Keistimewaan Dengan adanya hari itu Untuk umat ini Umat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi Wasallam Ya Jadi umat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi Wasallam itu Banyak Mendapatkan Keistimewaan Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Nabinya Nabi terakhir Ya Kalau orang Betawi Bilang Kalau anak terakhir itu Anak bontot Anak bungsu Anak bontot Itu biasanya Selalu banyak Dapet Ya Apa yang Gak dikasih Buat kakak-kakaknya Ya Jadi Nabi Muhammad Begitu Nabi yang bungsu Nabi yang terakhir Banyak ya Nabi-Nabi sebelumnya Gak diberikan Keistimewaan Tapi untuk Nabi Muhammad Diberikan keistimewaan Termasuk Untuk umatnya Kita juga dapet Ya Ada satu kitab khusus Yang membahas Keutamaan Nabi Umat Nabi Muhammad S.A.W Ya Karangan Sayyid Muhammad Bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani Itu namanya Syaraful Umatil Muhammadiyah Keutamaan Umat Nabi Muhammad S.A.W Ada juga kitab beliau Kalau tidak salah Namanya Khosais Khosais Muhammadiyah Kalau tidak salah Jadi banyak keistimewaannya Antara lain apa Bagi umat Nabi Muhammad S.A.W Pada hari Jumat ini Disebutkan dalam satu hadis Allah membebaskan seribu Orang dari neraka Dalam satu hadis kan Inna Allah Azzawajalla Fikulli Jumu'atin Sittami'ati'alfi'atiqin Minanar 600.000 Orang yang dibebaskan dari neraka Jadi Bukan Bukan 6.000 600.000 Orang yang mestinya masuk neraka Allah Bebaskan Kemudian Contoh lagi ya Keistimewaan pada hari Jumat ini Yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad adalah Orang yang meninggal Pada hari Jumat Atau malam Jumat Maka Mendapatkan pahala Syahid Dan Allah jaga Dari fitnah kubur Man mata yawmal jum'ah Awla ila taljum'ah Kutiba lahu ajru syahid Wawukiya fitnatal qabri Dan banyak lagi Kalau kita mau Lihat dalam hadis-hadis yang lain Tentang Keistimewaan hari Jumat Untuk umat Nabi Muhammad S.A.W Wafihi Sa'atun Mubhamah Dan di hari Jumat Juga ada waktu yang Mubhamah Mubhamah itu yang Allah Sembunyikan Ya Allah tidak kasih tahu Jam berapanya Pokoknya ada waktu yang Rahasia Dimana pada waktu itu Tidak ada Seorang Muslim Yang Memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Akan hajatnya Tepat di waktu itu Jadi pas dia berdoa Pas dengan waktu yang Allah tentukan tadi Itu Illa a'tahu iyahu Jadi Allah pasti akan Penuhi Hajatnya dia Kapan waktunya Nah itu masalahnya Itu rahasia Itu misteri Hanya Allah yang tahu Jadi kita tidak diberitahu Sama seperti halnya Laylatul Qadr Laylatul Qadr ini Dibunan Ramadan Kita tidak tahu kapan Allah sengaja Menyembunyikan itu Supaya kita berlomba-lomba Untuk mengejarnya Tapi kalau kita seandainya Diberitahu Kapan waktunya Mungkin kita akan Diam semua Di waktu itu Tidak kemana-mana Dan akhirnya Mengutamakan waktu itu Dan melupakan waktu yang lainnya Tapi kalau Allah sembunyikan Seperti ini Sehingga kita akan Termotivasi Untuk berlomba-lomba Mencari Waktu yang terbaik itu Bisa jadi pagi Bisa jadi siang Bisa jadi sore Malam Pokoknya Setiap saat Dimanfaatkan untuk Berdoa Dengan harapan Bertemu dengan Waktu yang Mubhamah Waktu yang Mubham Yang tersembunyi Yang ternyata disitu Allah langsung Kabulkan Hajat Jadi kita tidak Tidak fokus Pada satu waktu saja Meskipun ada Pandangan-pandangan Dari para ulama Ada yang bilang pagi Ada yang bilang siang Dan sebagainya Tapi Kita tidak bisa Memastikan juga Karena Nabi sendiri Tidak menyebutkan Waktunya kapan Hanya dikatakan Ada waktu yang Mubhamah tadi Fasta'id Laha Mi Yawmil Khamis Oleh karenanya Karena hari Jumat itu Hari Raya Buat kita Maka hendaknya Kita menyiapkan diri kita Mulai dari hari Kamis Hari Kamis itu Mau datang Jumat Kita siapkan diri kita Dengan apa Ditanzih Fitiyab Dengan Membersihkan Baju Maksudnya Pilih itu nanti Untuk hari Jumat Itu baju-baju yang bagus Yang bersih Dan usahakan Kalau bisa Bajunya yang warna putih Supaya apa Supaya Kalau pas hari Jumat Sunnahnya memakai Baju warna putih Bahkan kalau bisa Siapkan juga Minyak wangi Wangi-wangian Parfum Dan macem-macem Yang penting Menghilangkan bau tak sedap Kenapa Karena Jumat Hari Jumat itu Adalah hari kita Berkumpul dengan orang banyak Makanya dikatakan Jumat Karena kita berkumpul Dengan orang-orang Di sekitar kita Khususnya Selat Jumat Kalau seandainya Dalam keadaan normal Kita mengalami selat Jumat Dan kumpul Jadi kalau seandainya Kita kumpul Di tengah masyarakat Dengan bau badan yang tidak sedap Kan Itu akan mengganggu Orang di sekitar kita Makanya kita Menggunakan Parfum Minyak wangi Silahkan Lalu apa lagi Yang perlu disiapkan Bikath ratit tasbih Wal istighfar Asyiatal khamis Juga perbanyak Tasbih Dan istighfar Pada Sore hari Kamis Ba'ada asar itu Masuk namanya Asyiatal khamis Sore hari Kamis Kita perbanyak Tasbih Istighfar Fa'innaha Sa'atun Tuazi Fil fadli Sa'ata Yaumil Jum'ah Karena Pada waktu itu Kamis Sore Menjelang Maghrib itu Ada satu Waktu yang Setara Keutamaannya Dengan satu Waktu yang Mubham Tadi Di hari Jum'at Jadi kita Juga kejar Mulai dari Hari kamis Sorenya itu Sudah kita Usahakan Bersiap-siap Jangan sampai Kita Lalai Kemudian Wanwi Sawmal Jumu'ah Wanwi Sawmal Jumu'ati Lakin Ma'al Khamis Awis Sabdi Dan niatlah Puasa Hari Jum'at Tapi Kata Imam Ghazali Disertai Hari Kemis Dan Atau Sabtu Jadi Kalau kita Mau puasa Hari Jum'at Itu Hari Kamisnya Kita Puasa Juga Jadi Kalau kita Mau puasa Senin Kamis Jum'atnya Kita Bisa Puasa Atau Kalau kita Niat Puasa Hari Jum'at Kamisnya Belum Puasa Maka Temenin Dengan Hari Sabtunya Juga Jangan Puasa Hari Jum'at Saja Sendirian Karena Ada Larangan Dari Nabi Kalau kita Puasa Hanya Di Hari Jum'at Saja Jangan Jadi Tidak Ada Puasa Sunnah Yang Khusus Hari Jum'at Saja Kalau Mau Kamis Dan Jum'at Atau Jum'at Dan Sabtu Itu Yang Diajarkan Oleh Nabi Kita Jangan Sampai Melanggar Larangan Nabi Nabi Melarang Laya Sum'ah Hadun Yawmal Jum'ati Illa An Yasum Ma Qoblahu Awa Yasum Ba'dahu Dalam hadis Ruwayat Sahih Bukhari Muslim Jangan Ada Di antara Kalian Yang Berpuasa Pada Hari Jum'at Kecuali Dia puasa Sehari Sebelumnya Atau Sehari Sesudah Kemudian Dan Jika Terbit Fajar Pada Hari Jum'at Subuh Sudah Subuh Fajar Maksudnya Sudah Subuh Fajtasil Maka Mandilah Kamu Mandi Karena Mandi Pada Hari Jum'at Disini Kalimatnya Wajibun Ala Kulli Muhtalim Kalau kita Belajar Bahasa Nanti Kita Menyangka Wajib Disini Kan Dikatakan Wajibun Ala Kulli Muhtalim Wajib Atas Setiap Orang Yang Sudah Dewasa Jadi Kalau Tidak Mandi Jum'at Dosa Makanya Kita Harus Melihat Hadis Hadis Yang Berkaitan Dengan Mandi Ternyata Meskipun Kalimatnya Wajibun Ala Kulli Muhtalim Ternyata Mandi Hari Jum'at Itu Tidak Wajib Tapi Sunnah Mu'akada Thabitun Mu'akada Kata Imam Ghazali Juga Begitu Thabit Mu'akat Jadi Dia memang Menjadi Satu Perintah Yang Ditetapkan Oleh Nabi Dan Sangat Ditekankan Terus Kok Bisa Enggak Wajib Bagaimana Kita Bisa Mengatikan Hal Yang Wajib Disini Sudah Jelas Kalimatnya Wajib Tapi Malah Enggak Wajib Apakah Itu Tidak Bertentangan Dengan Hadis Nabi Apakah Kita Tidak Menentang Hadis Nabi Disini Pentingnya Kita Belajar Hadis Lebih Banyak Orang Orang Yang Tingkat Ulama Para Ulama Fikih Apalagi Para Imam Imam Mereka Itu Ketika Menetapkan Satu Hukum Itu Tidak Sembarangan Jadi Kadang Tidak Hanya Dapat Satu Hadis Langsung Diambil Kesimpulan Apalagi Difatwakan Jangan Kadang Sekarang Berani Orang Seperti Itu Baru Belajar Satu Hadis Saja Sudah Buat Kesimpulan Sendiri Dia Tidak Melihat Hadis Lain Yang Berkaitan Dengan Masalah Itu Sehingga Kesimpulannya Mentah Dan Akhirnya Dia Sudah Terlanjur Menyebarkan Itu Kepada Orang Lain Disini Misalnya Dikatakan Wajibun Tapi Ternyata Kok Tidak Wajib Itu Hadisnya Soheh Mandi Hari Jumat Hadisnya Disini Soheh Tapi Ternyata Ada Hadis Lain Yang Menjelaskan Bahwa Maksud Dari Wajibun Itu Bukan Wajib Apa Hadis Yang Lain Bunyinya Barang Siapa Yang Berwuduk Pada Hari Jumat Maka Sudah Tepat Dan Itu Sudah Baik Tapi Barang Siapa Yang Mandi Pada Hari Jumat Maka Mandi Itu Lebih Utama Jadi Kalimat Ini Dalam Hadis Mandi Lebih Utama Itu Menunjukkan Bahwa Yang Dimaksud Wajib Dalam Hadis Yang Sebelumnya Itu Adalah Bukan Wajib Tapi Hanya Sunnah Mu'akkadah Jadi Kita Faham Jangan Kita Sembarangan Memahami Hadis Kalau Kita Sembarangan Memahami Hadis Tanpa Ilmu Yang Benar Kita Bisa Sesat Tidak Salah Kata Para Ulama Al Hadis Maballatun Illa Lil Fukoha Hadis Itu Bisa Menjadi Sumber Kesesatan Kita Kecuali Untuk Fukoha Jadi Orang Orang Sekarang Kalau Dia Bukan Ahli Hadis Jangan Sembarangan Berkomentar Tentang Hadis Jadi Harus Faham Dulu Kita Memang Merujuk Kepada Quran Dan Hadis Tapi Kita Perlu Merujuk Pada Tafsir Al-Quran Dari Para Ulama Dan Syarah Hadis Dari Para Ulama Jangan Sembarangan Baru Belajar Kemarin Tahu Satu Hadis Langsung Menyalahkan Orang Lain Padahal Ilmu Hadis Ini Sangat Luas Maka Kita Harus Faham Apa Namanya Kaitan Hadis Ada Berapa Hadis Hadis Yang Satu Tema Kemudian Bagaimana Kesimpulannya Kita Lanjutkan Kemudian Kamu Berhias Dengan Berpakaian Yang Warnanya Putih Karena Itu Warna Atau Pakaian Yang Paling Allah Suka Jadi Kalau Seandainya Hari Jumat Makanya Saya Katakan Dari Sunnah Hanya Menggunakan Memakai Baju Warna Putih Dan Kita Nanti Kalau Meninggal Juga Dipakaikan Kain Kafan Kain Kafan Itu Warna Putih Dalam Hadis Yang Diraikan Al-Imam Tirmidhi Nabi Mengatakan Ilbasu Min Thiyabikum Bayal Pakailah Dari Pakaianmu Itu Yang Berwarna Putih Fa'innaha Min Khairi Thiyabikum Karena Yang Berwarna Putih Itu Adalah Termasuk Pakaian Terbaik Kamu Wa Kafinu Fiha Mautakum Dan Kafankan Orang-orang Yang Mati Di Antara Kalian Dengan Kain Kafan Yang Berwarna Putih Itu Hadis Yang Disebutkan Orang-orang Mautakum Pakai Minyak Wangi Yang Paling Wangi Yang Kamu Punya Jadi Kita Boleh Pakai Minyak Wanginya Jangan Tadi Jangan Sampai Ada Bau Yang Tidak Sedap Kita Berangkat Ke Masjid Ada Pakaian Kita Bau Pakai Wangian Mandi Kalau Tadi Kita Diperintahkan Mandi Pagi Ini Juga Penting Kalau Seandainya Kita Kerja Hari Jumat Mungkin Masih Ada Yang Kerja Sekarang Kita Tidak Libur Masalah Hari Jumat Maka Ketika Pagi Itu Mandi Dia Niatkan Mandi Untuk Hari Jumat Maka Dia Mandi Pagi Sudah Dapat Pahala Sunnah Meskipun Nanti Siangnya Tidak Mandi Tapi Kalau Seandainya Dia Nanti Kalau Mau Berangkat Ke Masjid Dia Mandi Dapat Pahala Lagi Dan Bersungguh Dalam Membersihkan Badan Pada Hari Jumat Dengan Apa Bilhalqi Seperti Kita Mencukur Cukur Bulu Ketiak Sunnah Bulu Kemaluan Itu Sunnah Dicukur Pada Hari Jumat Menggunting Kumis Misalnya Hari Jumat Gunting Kuku Bersiwak Dan Macam-macam Kebersihan Yang Lain Dan Bagaimana Kita Membersihkan Aroma Menggunakan Wangi-wangian Supaya Ketika Keluar Enak Wangi tubuh Kita Enak Wangi pakaian Kita Enak Hari Jumat Itu Kemudian Berangkatlah Pagi-pagi Ke Masjid Ini Kalau Kalau Seandainya Hari Jumat Libur Mungkin Bisa Tapi Kadang-kadang Berat Juga Memang Kalau Seandainya Orang Yang Biasa Pagi-pagi Berangkat Ke Masjid Tapi Sekarang Kita Kerja Masalahnya Jadi Kadang Baru Bisa Datang Ke Masjid Di Atas Jam 11 Kadang-kadang Sudah Azan Datang Ke Masjid Padahal Menurut Sunnah Nabi Lebih Jumat Itu Lebih Awal Kita Datang Dan Berusahalah Jalan Hadir Di Masjid Itu Tenang Jangan Tergesa Jadi Kita Jalannya Santai Makanya Jalannya Pagi-pagi Kalau Jalannya Sudah Khutbah Kedua Pasti Kita Buru-buru Kita Jalannya Lebih Awal Fakat Kola Sallallahu Alayhi Sallam Sungguh Nabi Sallallahu Tidak Bersabda Man Roha Ilal Jumu'ati Fissa'at Ilula Faka'an Nama Korroba Badanatan Barang Siapa Yang Berangkat Ke Masjid Pada Hari Jum'at Di Waktu Yang Pertama Faka'an Nama Korroba Badanatan Maka Seakan-akan Dia Berkurban Dengan Satu Ekor Unta Pagi Betul Jadi Jam Pertama Sekitar Jam 6 Awal Pagi Jam Satunya Jam Pertamanya Sekitar Jam 6 Barang Siapa Yang Merangkat Pada Jam Yang Kedua Seakan-akan Dia Berkurban Seekor Sapi Naik Jam Tujuhan Barang Siapa Yang Berangkat Ke Masjid Pada Jam Yang Ketiga Seakan-akan Dia Berkurban Satu Ekor Domba Domba Yang Bertanduk Domba Yang Tanduk Tanduk Sudah Layak Enak Dilihat Besar Jam Ketiga Jam Lapanan Barang Barang Siapa Yang Berangkat Masjid Masjid Pada Jam Yang Kelima Seakan-akan Dia Berkorban Berkorban Satu Butir Telur Baidoh Begitu Fa'idhah Khotib Khotib Jadi Tidak Langsung Ada Di Depan Seturangan Khusus Coba Perhatikan Di mesin Tua Ada ruangan Di samping Tempat Sholat Itu Nanti Begitu Sudah Waktunya Keluar Dia Keluar Dari ruangan Itu Naik Mimbar Kalau Khotib Sudah Naik Mimbar Sudah Catatan Amal Yang Tadi Itu Ditutup Sudah Tidak Ada Lagi Yang Dapat Apa Jangankan Satu Ekor Untak Satu Butir Telur Pun Sudah Selesai Tidak Ada Lagi Apalagi Kalau Datangnya Sudah Barakallahu Liwalakum Fi Quran Al-Azim Sudah Sebentar Lagi Masa Jum'at Rufi Atil Aklam Penanya Sudah Diangkat Artinya Tidak Lagi Mencatat Sudah Selesai Karena Khotib Sudah Mulai Bicara Tidak Ada Dapat Pahala Yang Tadi Malaikat Sudah Pada Kumpul Dekat Mimbar Jadi Yang Hadir Ke Jum'at Itu Bukan Cuma Kita Tapi Para Malaikat Juga Hadir Mereka Juga Ikut Mendengarkan Zikir Zikir Ilmu Khutbah Yang Disampaikan Mereka Juga Mendengarkan Jadi Bukan Hanya Kita Yang Mendengarkan Khutbah Jum'at Yang Mendengarkan Wejangan Pesan Takwa Yang Disampaikan Oleh Khotib Jum'at Para Malaikat Pun Ikut Gitu Jadi Pagi Pagi Memang Kalau Kita Sedang Tidak Ada Pekerjaan Usahakan Datangnya Pagi Supaya Mendapatkan Pahala Pahala Yang Tadi Disebutkan Kemudian Imam Ghazali Menyatakan Dikatakan Bahwa Manusia Nanti Kedekatannya Ketika Memandang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Sesuai Dengan Ukuran Mereka Pagi Menuju Sholat Jum'at Jadi Nanti Dalam Akidah Al-Sunnah Wal-Jamaah Kita Yakin Kita Akan Melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di Surga Kitanya Di Surga Jangan Bayangkan Allah Di Surga Sama Dengan Kita Kita Di Surga Nanti Allah Akan Kita Lihat Allah Sendiri Yang Mengatakan Wujuhu Yau Ma'idhin Nazirah Ila Rabbihah Nazirah Kita Nanti Akan Melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Yakin Kita Mesti Yakini Itu Karena Itu Firman Allah Ta'ala Langsung Masalah Teknisnya Nah Itu Yang Kita Serahkan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Makanya Para Ulama Ketika Ditanya Bagaimana Caranya Itu Jangan Pernah Tanya Caranya Seperti Apa Kita Iman Saja Makanya Banyak Para Ulama Nyebutnya Bila Kaifin Gak Usah Ditanyalah Caranya Bagaimana Sudah Yakini Saja Dan Yang Paling Penting Kita Masuk Surga Dulu InsyaAllah Nanti Allah Akan Berikan Keistimewaan Itu Buat Kita Mudah Mudahan Kita Termasuk Orang-orang Yang Allah Berikan Itu Dan Kita Bisa Berjumpa Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Kita Meyakini Ayat Itu Tapi Kaifiatnya Nanti Serahkan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita Tafwid Kita Serahkan Kita Nanti Kita Kita Tau Allah Tidak Memerinci Hal Seperti Allah Tidak Menyampaikan Caranya Bagaimana Tidak Memang Bukan Itu Kita Hanya Meyakini Saja Nanti Kita Semakin Dekat Dengan Allah Kalau Seandainya Kita Semakin Pagi Tapi Memang Ghazali Begitu Kemudian Kemudian Jika Kamu Masuk Kamu Sudah Masuk Ke Masjid Maka Cari Sof Yang Paling Depan Sof Pertama Kenapa Karena Keutamaan Dari Sof Pertama Itu Sangat Banyak Sof Pertama Itu Paling Banyak Keutama Jangan Sampai Kita Kehilangan Sof Pertama Kalau Masih Mungkin Kita Dapatkan Kalau Seandainya Kita Datangnya Belakangan Jangan Maksa Untuk Kedepan Kalau Mau Dapet Sof Depan Berangkatnya Pagi-pagi Kalau Orang Sudah Kumpul Banyak Jangan Kamu Langkahi Leher Mereka Pundak Mereka Jangan Jadi Kalau Kita Maka Tadi Saya Katakan Kalau Kita Mau Dapat Sof Yang Paling Awal Maka Datangnya Pagi-pagi Jangan Datangnya Udah Siang Kemudian Akhirnya Kita Harus Melongkapi Orang-orang Supaya Dapat Kedepan Jangan Mungkin Kita Sambil Permisi Tapi Tetap Kalau Mau Datang Di Depan Yang Pertama Datang Itu Datangnya Di Depan Sof Yang Depan Itu Diisi Dulu Supaya Orang Datang Belakangan Dia Tinggal Duduk Di Bagian Belakangnya Seterusnya Sehingga Rapi Semua Jangan Kosong Yang Datang Belakangan Dia Duduk Di Belakang Siapapun Dia Mau Dia Raja Kalau Datangnya Belakangan Ya Belakang Dalam Dalam Sholat Itu Semua Sama Di Dapat Allah Tidak Ada Beda Mestinya Begitu Walat Tamurro Bayina Aidihim Wahum Misallun Dan Jangan Kamu Lewat Di Hadapan Orang Yang Sedang Sholat Jadi Ada Orang Sholat Kita Mau Lewat Jangan Nabi Melarang Nabi Sampai Mengingatkan Kalau Kita Tahu Resiko Melewati Orang Yang Sedang Sholat Itu Kita Sangat Takut Dan Kita Akan Lebih Memilih Berdiam Di Tempat Itu Jangan Sampai Lewat Maksudnya Itu Selama 40 Tahun Daripada Harus Dia Lewat Di Depan Orang Yang Sedang Sholat Kita Jangan Seperti Itu Dan Duduklah Kamu Di Dekat Tembok Atau Tiang Supaya Orang Orang Tidak Melewati Kamu Ketika Kamu Sholat Maksudnya Begitu Makanya Tadi Kalau Di Sof Pertama Kalau Sandai Di Sof Pertama Kan Udah Nggak Ada Orang Yang Lewat Depan Kita Atau Kita Cari Yang Ada Tiang Jadi Orang Nggak Lewat Atau Tembok Jangan Tidur Lagi Sholat Jumat Tidur Maksudnya Jangan Sampai Orang Melewati Kita Ketika Kita Sholat Jumat Jangan Kamu Langsung Duduk Kalau Datang Ke Masjid Sampai Kamu Sholat Tahiyatul Masjid Dulu Biasa Seperti Kita Adab Ke Masjid Kemarin Kalau Seandainya Masuk Ke Masjid Itu Penghormatannya Adalah Dengan Sholat Tahiyatul Masjid Yang Paling Baik Kamu Sholat Empat Rakaat Setelah Tahiyatul Masjid Kamu Sholat Empat Rakaat Baca Tiap Rakaat Setelah Fatiha Surat Al-Ikhlas Lima Puluh Kali Itu Kalau Bisa Diamalkan Kalau Mau Fafil Khobar Dalam Hadis Imam Ghazali Mengutip Satu Hadis Bahwa Orang Yang Mengerjakan Sholat Seperti Itu Dia Tidak Akan Mati Sampai Dia Melihat Tempat Di Surga Atau Diperlihatkan Kepadanya Surga Itu Jadi Kalau Seandainya Mampu Tapi Kalau Enggak Biasalah Sholat Tahiyatul Masjid Saja Karena Panjang Kalau Sholat Dan Sholat Ini Gak Cukup Kalau Kita Datang Sudah Khutbah Kedua Kalau Mau Datang Pagi Pagi Kerjain Ini Sholat Imam Ghazali Mengutip Riwayat Mungkin Beliau Punya Sanat sendiri Wala Tadruqit Tahiyah Wa Inkanal Imam Yaktub Dan Jangan Meninggalkan Sholat Tahiyatul Masjid Sekalipun Imam Sedang Berkhutbah Khutib Sudah Khutbah Nah Ini Gini Ini Untuk Orang Yang Baru Datang Untuk Orang Yang Baru Datang Itu Ketika Khutib Sedang Khutbah Kita Jangan Langsung Duduk Tetap Tahiyatul Masjid Tapi Sholatnya Diringkas Singkat Jangan Panjang Panjang Secepatnya Sholat Selesai Langsung Dengarkan Khutib Itu Bagi Yang Baru Datang Kalau Yang Sudah Duduk Dari Tadi Sudah Duduk Gak usah Sholat Tahiyatul Masjid Sudah Sholat Yang Lain Dengarkan Khutib Saja Karena Itu Lebih Utama Daripada Dia Sholat Jadi Tetap Jangan Meninggalkan Sholat Tahiyatul Masjid Kalau Kalaupun Khutib Sudah Khutbah Asalkan Kira-kira Khutib Itu Khutbahnya Masih lama Kalau Sudah 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 Sedikit Lagi Maka Kita Duduk Lebih Baik Jangan Sholat Pokoknya Atau Kalau Enggak Kebagian Tempat Duduk Ya Berdiri Kalau Seandainya Masih Baru Khutbah Pertama Sudah Silahkan Sholat Segera Lalu Setelah Itu Dengarkan Khutbah Dan Diantara Sunnahnya Engkau Baca Di Empat Rakaat Itu Surat Al-An'am Yang Kedua Surat Al-Kahfi Yang Ketiga Surat Toha Dan Yang Ketiga Surat Yasin Kalau Mau Mengerjakan Panjang Ini Wiritnya Imam Ghazali Seperti ini Jadi Panjang Fa'illam Takdir Kalau Kamu Gak Mampu Berat Untuk Mengerjakan Itu Semua Fa' Surat Yasin Wa Dukhan Wa Alif Lam Mim Sajadah Wa Surat Al-Muluk Kamu Baca Surat Yasin Ad-Dukhan Alif Lam Mim Sajadah Dan Surat Al-Muluk Nah itu Baca Kalau Mau Panjang Juga Kita Mungkin Gak Biasa Tapi Gak Apa-apa Kita Kerjakan Sebagian Dalam Waktu Yang Lain Misalnya Misalnya Dan Jangan Kamu Tinggalkan Membaca Surat Surat Ini Pada Malam Jumat Karena Di Dalam Waktu Itu Malam Jumat Membaca Surat Surat Tadi Itu Ada Keutamaan Yang Sangat Banyak Fadillah Yang Sangat Banyak Kalau Surat Al-Kahfi Sudah Jelas Hadisnya Sudah Umum Yasin Pun Ada Hadisnya Meskipun Do'if Menurut Bagian Ulama Tapi Tidak Ada Masalah Karena Ini Hanya Fawbah Boleh Saja Kita Biasa Kalau Dipondok Kalau Tiap Malam Jumat Itu Baca Surat Al-Kahfi Dan Yasin Bersama Sama Paling Tidak Kita Kerjakan Rutin Setiap Malam Jumat Meskipun Sekarang Di rumah Tetap Bisa Kita Laksanakan Juga Tidak Kita Tinggalkan Tidak Bisa Semuanya Seperti Imam Ghazali Tapi Jangan Ditinggalkan Sama Sekali Ini Opsi Lagi Dari Imam Ghazali Kalau Yang Tidak Mampu Juga Untuk Baca Surat Sebanyak Itu Maka Perbanyaklah Baca Surat Al-Ikhlas Kulhu Itu Perbanyak Silahkan Bacalah Itu Untuk Solatnya Dan Juga Malam Zikir Wiritnya Baca Surat Al-Ikhlas Apalagi Apalagi Adab 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 Wa Akhir Minas Salati Ala Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Fi Hadhal Yawmi Khas Sotan Dan Perbanyaklah Membaca Salawat Kepada Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Pada Hari Jumat Ini Khususnya Banyak Baca Salawat Perbanyak Silahkan Hari Jumat Ini Silahkan Sambil Apalagi Sambil Nunggu Khotib Turun Baca Perbanyak Jangan Sampai Kosong Perbanyak Salawat Nabi Sambil Nunggu Khotib Wa Mahma Khurajal Imam Fakta Is Salata Wal Kalam Ketika Khotib Sudah Keluar Dari Tempatnya Untuk Khutbah Maksudnya Dari Ruangannya Mau Khutbah Fakta Is Salata Wal Kalam Maka Hentikan Solat Dan Ucapan Ucapan Lainnya Washtagil Bijawabil Muazzin Dan Sibukkan Dirimu Dengan Menjawab Muazzin Nantikan Setelah itu Azan Kalau Azannya Berapa Kali Ada Ada yang Satu Kali Ada yang Dua Kali Mana Dua 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 Yang Azan Satu Kali Bagus Yang Azan Dua Kali Bagus Jadi Jangan Jangan Bingung Nanti Sini Azan Satu Kali Jumat Dua 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 Azan Sekali Benar Azan Dua Kali Juga Benar Begitu Jadi Silahkan Saja Nanti Ketika Muazzin Sudah Mengumandangkan Azan Kalau Mengerjakan Sholatnya Kalau Masih ada Kalau Yang Sholatnya Azannya Dua Kali Bisa Mengerjakan Kobliah Jumat Dalam Badab Syafi Ada Kobliah Jumat Nah Setelah Sudah Azan Dan Selesai Apakah Azan Pertama Atau Azan Kedua Kalau Yang Khutbahnya Dua Kali Azan Khutbah akan Berkhutbah Mulai Kemudian Setelah Tadi Kita Udah Ngomong Dengarkan Khutbah Dan Kita Ambil Nasehat Yang Disampaikan Oleh Khotib Tadi Kita Dengarkan Jangan Tidur Ketika Khotib Mulai Khutbah Malah Tidur Jangan Dengarkan Khutbah Itu Pesan Yang Baik Buat Kita Minimal Seminggu Sekali Kita Dapat Siraman Rohani Kalau Kita Sholat Jumat Jadi Buat Yang Mendengarkan Jamaah Buat Kita Jangan Tidur Kalau Jumatan Nah Buat Khotib Kalau Boleh Saya Pesan Buat Khutbah Jangan Terlalu Panjang Panjang Sedeng Jangan Panjang Panjang Jangan Terlalu Singkat Betul Juga Tapi Jangan Terlalu Lama Sehingga Akhirnya Apa Orang Ngantuk Atau Orang Nanti Gelisah Kenapa Khutbahnya Lama Betul Jangan Jangan Seperti itu Sedang Sedang Saja Yang penting Poennya Sampai Jadi Manfaatkan Karena memang Jam siang itu Jam enak Tidur Ketika kita Dapat Kesempatan Khutbah Itu Momen yang Terbaik Untuk kita Sampaikan Pesan Allah Dan Pesan Rasulullah Dengan sangat Singkat Jadi singkat Padat Bermanfaat Nah itu Khutbahnya Begitu Jangan Panjang Panjang Kalau bisa Mukaddimahnya Disingkat Juga Karena kita kan Di awal Kita baca Bismillah Alhamdulillah Wassalatu Wassalamuala Rasulullah Sayyidina Muhammad Ibn Abdullah Wa'ala Al-Ali Wa'ala Dan sebagainya Sudah mulai Itu sudah Mukaddimah Jadi ketika Masuk khutbah Tadi Jangan lagi Kita pakai Mukaddimah Tambahan Dalam bahasa Indonesia Tidak perlu Sebenarnya Menurut saya Jadi tidak perlu Lagi Segala puji Bagi Allah Marilah kita Aturkan Selawat Serta salam Kepada Nabi Muhammad S.A.W. Yang Tullah Enggak perlu Seperti itu lagi Itu Buang waktu Apalagi Melalui Mimbar ini Khotip Berpesan Untuk Meningkatkan Kualitas Ketakwaan Kita Kepada Itu Enggak perlu Lagi Langsung saja Masuk Kepada Poin Pembicaraan Kita Apa pesan Yang ingin kita Sampaikan Kenapa Karena Menurut Penelitian Orang-orang itu Rata-rata Tingkat Konsentrasinya Tidak lebih dari 15 menit Biasanya Makanya Harus Segera Disampaikan Manfaatkan 15 menit Pertama itu Untuk Menyampaikan Khutbah Yang bagus Sehingga Mereka Fokus Sampaikan Dengan Suara Yang Lantang Jangan Lemas Jangan Lemah Suaranya Bikin Ngantuk Orang Tapi Kalau Nabi Itu kan Kalau Dalam hadis Dikatakan Kalau Nabi Berkhutbah Itu Seakan-akan Nabi Itu Seorang Panglima Perang Yang Sedang Merapatkan Barisan Pasukannya Jadi Nabi Kalau Khutbah Itu Lantang Suaranya Alhamdulillah Terus Begitu Jadi Bukan Pelan-pelan Kalau Pelan-pelan Tambah Ngantuk Orang Siang-siang Jadi Khotib Lantang Suaranya Sampaikan Jangan Terlalu Panjang Nanti Orang Bosan Jangan Terlalu Pendek Nanti Orang Bingung Cepat Betul Jadi Sedang Saya Pribadi Biasa Khutbah Tidak Pernah Lama Saya Biasanya Paling 15 Menit Nanti Terus Masuk Khutbah Kedua Tidak Lama-lama Jadi Kita Biasakan Seperti Itu Yang penting Pesannya Sampai Kalau Mau Lama Pengajian Lama Tapi Kalau Khutbah Singkat Saja Apalagi Jumat Banyak Hajat Mungkin Orang Setelah Itu Masih Ada Pekerjaan Mungkin Ada Yang Belum Makan Siang Mungkin Masih Pekerjaan Yang Lain Pokoknya Sederhanalah Jangan Terlalu Singkat Baru Ucapin Hamdallah Segala Macem Itu Terlalu Pendek Jangan Juga Kita Dengarkan Khutbah Jumat Jangan Sampai Kita Malah Asik Dengan Hal Yang Lain Fokus Dengarkan Tinggalkan Berbicara Secara Total Ketika Khutbah Jadi Jangan Sampai Kita Apa Jangan Sampai Ketika Khutbah Kita Ngobrol Dengan Orang Lain Ngobrol Dengan Teman Di Sebelah Atau Kalau Sekarang Kalau Saya Boleh Kias Ngobrol Pakai Handphone Chatting Pakai Handphone Misalnya Kadang Kadang Saya Masih Suka Lihat Dari Kejauhan Saya Duduk Misalnya Kalau Saya Lagi Nggak Khutbah Di Sebelah Sana Ada Orang Masih Asik Dengan Handphone Kelihatan Dia Sedang Chatting Yang terbuka Misalnya Whatsapp Dia Sedang Chatting Itu Ngobrol Cuma Dengan Tulisan Ada Yang Lebih Konyol Lagi Main Game Main Handphone Pakai Handphone Dia Buat Main Game Itu Lebih Konyol Langi Kita Disuruh Mendengarkan Khutbah Bukan Main Game Jangan Matikan Dulu Atau Silent Dulu Tutup Jangan Sampai Kita Abai Itu Pesan Dari Khotib Itu Luar Biasa Jangan Sampai Kita Malah Mengacuhkan Pesan Yang Sangat Mulia Itu Kita Rugi Kalau Jum'atan Tapi Kita Malah Sibuk Dengan Yang Lain Fafil Khobar Dalam Riwayat Disebutkan Ada Orang Yang Bicara Bahwa Orang Yang Bicara Kepada Temannya Sedangkan Khotib Imam Sedang Berkhutbah Ngomong Aja Ansit Diam Diam Itu Ngomong Atau Kira Kira Gitulah Fakat Lago Lago Itu Sia Sia Jum'atannya Waman Lago Kala Jum'atalah Barang Siapa Yang Sia Sia Maka Jum'atnya Tidak Ada Nilainya Maksudnya Apa Jum'atnya Tetap Sah Artinya Sah Dia Tidak Wajib Mengulang Sholat Zuhur Lagi Tapi Sholatnya Itu Tidak Punya Nilai Dihadapan Allah Subhanahu Wa ta'ala Jadi Sama Kayak Orang Bekerja Tapi Tidak Digaji Karena Dapat Nilai Bukan Sholatnya Sisa Saja Cuma Dirugi Itu Penting Itu Saja Karena Ucapan Ansit Itu Juga Ucapan Jangan Terus Bagaimana Kalau Kita Ngobrol Atau Anak Kecil Di Sekitar Kita Jum'atan Dateng Dia Bercanda Ngobrol Caranya Bagaimana Maka Selayaknya Kita Mencegah Orang Lain Untuk Bicara Dengan Isyarat Saja Tidak Perlu Dengan Ucapan Nah Ini Isyarat Ada Orang Bicara Anak Kecil Cukup Begitu Jangan Sampai Kita Ngomong Sebab Nanti Kalau Bicara Ibadah Sholat Jum'at Kita Menjadi Hilang Maknanya Menjadi Hilang Nilainya Dihadapan Allah Kan Capek Kita Padahal Jum'at Itu Waktu Yang Sangat Mulia Tapi Kita Kehilangan Pahala Yang Begitu Banyak Karena Kita Salah Menikapi Khotib Yang Sedang Berjum'at Ini Adabnya Harus Dijaga Jangan Sampai Kita Malah Abai Dengan Khutbah Nah Ini Pembahasannya Masih Cukup Panjang Insyaallah Saya Akan Lanjutkan Pembahasan Adab Adab Jum'at Ini Besok Insyaallah Jadi Tidak Saya Lanjutkan Sekarang Karena Waktu Kita Terbatas Mudah Mudah Kita Selalu Dibikan Kesehatan Dan Besok Insyaallah Kita Berjumpa Lagi Untuk Melanjutkan Pembahasan Adab Adab Pada Hari Jum'at Yang Bagian Kedua Berikutnya Sampai Selesai Insyaallah Demikian Yang Bisa Saya Sampaikan Pada Pagi Hari Ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh